Pendekar kembar jilid 23. Maka yang kupikir hanya dendamku kepada orang itu, ku cari ke tempat semula, tapi mereka sudah menghilang, sampai hari kedua, saking lelahnya ku rasakan racun Kim Kiokhoa mulai kumat lagi. Keparat siksaan racun itu sungguh sulit ditahan, seketika aku merasa pintar, dengan menahan sakit ku cari dan berhasil lagi menangkap seekor ular kobra, hanya beberapa kali gigit saja mengganyang pula kepala ular berbisa itu. Dengan demikian dapatlah ku temukan satu kero menyerang racun dengan racun, tapi seterusnya setiap hari aku tidak boleh kekurangan seekor ular berbisa. Meski setiap hari aku harus mencari ular berbisa sebagai obat, tapi hasilatku mencari musuh yang menusuk buta mataku itu tidak berkurang pada suatu hari dapat ku dengar bahwa orang itu bernama Lo Tiong Chu, terkenal sebagai tokoh top dunia perselatan zaman itu, Oh mendadak Yewee bersuara. Dalam hati pikir ternyata benar Toa Suheng yang telah menyelamatkan jiwa si Nikoh Bangsat itu. KWS Yauhang menghela nafas, lalu menutur pula. Setelah ku tahu siapa dia, hatiku menjadi ngeri, ku tahu sukar untuk menandingi Lo Tiong Chu, apalagi setelah keracunan, betapapun kufuku sudah terpengaruh dan tenaga berkurang. Ku pikir membalas dendam bagi seorang lelaki sejati tidak terbatas oleh waktu, biarlah sementara ku kesampingkan dulu urusan balas dendam, yang penting ku cari suatu tempat yang sepi dan tenang untuk meyakinkan ilmu pedangku lebih tinggi sekaligus memunahkan racun Kim Kiok Hoa dalam tubuhku. Pada suatu hari tiba-tiba ku dengar berita yang tersiar luas, katanya aku telah terbunuh oleh perempuan cabul Tio Gioktin, kejadian ini sangat menyenangkan orang persilatan baik dari kalangan Hoktu, hitam, maupun golongan Paktu, putih. Tentu saja hampir meledak dadaku saking gusarnya mendengar berita itu ku pikir perempuan Siti itu sungguh tidak tahu malu, dia anggap dapat membunuh diriku adalah suatu kejadian yang gemilang dan membanggakan, maka disebarkanlah berita itu secara luas makin ku pikir makin sakit hatiku sialnya, pada hari itu juga terjadi pula kemalangan, ketika racun Kim Kiok Hoa kumat seekor ular saja sukar ku cari, saking gelisah aku jatuh tersungkur di tepi jalan dan pingsan. Untung jiwaku belum ditakdirkan tamat waktu siuman, kebetulan ku temukan Yapsuboh yang gemar iara ular berbisa itu lalu di situ, maka ku minta diberi seekor ular kobra dan ku lahap kepalanya sehingga jiwaku tertolong pula, Yapsuboh tanya padaku sebabmu sababnya ku gemar makan kepala ular, sudah lama juga diakagum kepada namaku. Hendaklah maklum, waktu itu nama Yapsuboh belum menonjol seperti sekarang dan jauh di bawahku. Maka sedapatnya dia membaiki diriku dan mengundang aku ke pulaunya untuk merawat luka dan meyakinkan ilmu pedang lebih tinggi, juga berjanji akan memberi jatuh ular berbisa secara gratis kepadaku. Kebetulan aku memang tidak mempunyai tempat tujuan, maka ku ikut di aku ke pulau ini, Seng waktu berlalu dengan cepat, sekejap saja sudah ku tinggal di pulau ini hingga sekarang sejak mula sudah ku tetapkan suatu peraturan keras, siapapun dilarang masuk ke lembah ini kecuali pengantar ular berbisa bagiku. Beberapa tahun yang lalu, waktu Yapsuboh mengutus orang mengantar ular, sekalian dia mengantarkan pula tiga jago pedang, katanya untuk dijadikan lawan latihanku. Kau tahu hobiku adalah membunuh orang sekarang ada orang sengaja mengantarkan jago pedang untuk kubunuh, tentu saja ku terima dengan senang hati, maka selama beberapa tahun ini sudah ada beberapa ratus orang menjadi korban pedangku, ai, jelas kau telah diperalat oleh Yapsuboh, ucap Yeui dengan gegetun. Memangnya kau kira aku tidak tahu sahut KWS Yauhang dengan tertawa. Ambisi Yapsuboh memang besar ya ingin merajai dunia perselatan, maka lebih dulu hendak di babatnya Jiptaiki Ampey, tokoh-tokoh ketujuh haliran besar itu harus dibunuhnya dengan care bagaimanapun, untuk itu dia sengaja mengalihkan dosan fa padaku, tokoh-tokoh Jiptaiki Ampey yang terpancing ke pulau ini dikirimnya ke sini untuk kubunuh. Hah, masa aku takut suruh bunuh lantas kebunuh? Peduli amat, Yeui menggeleng, katanya, dapatkah kau tidak membunuh dengan serius KWS Yauhang bertanya, aku hanya tahu kau si Yeu, entah siapa namamu, bolahkah kau beritahukan padaku Chaihai bernama Wee, sahut si anak muda? Bolahkah ku panggil adik cilik padamu? Yeui mengangguk. Adik cilik, ucap KWS Yauhang dengan gembira, antara kau dan aku ada kecocokan, pula, pula kau sangat baik padaku, mana aku berbuat baik padamu ujar Yeui. Hal ini, memang sukar ku jelaskan, ku minta padamu dapatkah selanjutnya kau tidak membunuh orang lagi dengan tegas KWS Yauhang menjawab, sedapatnya akan ku sanggupi permintaanmu ini, tapi tusukan pedang yang membutakan mataku, sakit hati ini tidak dapat tidak harus ku balas, melengak Yeui, segera ia berkata pula, racun yang mengeram dalam tubuhmu dapatku bantu memunahkannya, girang sekali KWS Yauhang, serunya, benar dapat kau bantu melenyapkan penderitaan yang telah membelenggu diriku selama lebih 20 tahun ini. Siaw Temahir mengobati berbagai luka dan racun tidak sulit untuk menawarkan racun jahat dalam tubuhmu, saking kegirangan sampai KWS Yauhang menitikan air mata, dengan suara gemetar ia berkata, terima kasih kepada Tian dan Te, langit dan bumi, tak tersangka pada suatu hari Siaw Hong bisa terhindar dari siksa derita. Diam-diam Yeui menghela nafas, ia pikir selama tahun 2020-an tahun ini si kakek tentu sudah kenyang disiksa oleh racun, setiap hari tak dapat hidup tenang, penderitaannya dapat dibayangkan. Bilakah kita mulai pengobatan ini tanya Siaw Hong? Urusan jangan ditunda lagi, sekarang juga ku mulai menawarkan racunmu biarku kubur dulu jenazah Kwi Chin, kata Siaw Hong. Dengan sejud ia mengangkat jenazah Kwi Chin dan dicarikan suatu tempat yang baik, ia menggali sebuah liang besar, lalu dengan hormat dibaringkannya Kwi Chin di dalam liang kubur itu, setelah sibuk 2-3 jam barulah selesai pemakaman itu Yeui hanya menonton saja di samping tanpa membantu, ia pikir kakek sudah membunuh orang setian banyak di lembah ini, mungkin baru pertama kali ini dia mengubur korbannya. Perubahan ini menandakan pada dasarnya dia toh berhati bajik, Yeui membiarkan orang sibuk sendirian, tujuannya supaya perasaan kakek itu bisa tenteram dan merasa telah mengerjakan sesuatu yang baik, karena hari sudah mulai gelap tidak leluasa untuk mengadakan penyembuhan, maka malam itu dilewatkan tanpa terjadi apapun. Esok pagainya Yeui memberi penyembuhan racun KWS Yau Hong dengan tusuk jarum emas, terapi tusuk jarum emas kere Yeui ini paling bujarab untuk memunahkan racun dalam tubuh. Boleh dikatakan jarang ada tabib yang mahir ilmu penyembuhan ini. Lalu Yeui memberi minum pil penawar racun yang sudah tersedia, sampai hari ketiga, racun yang mengidap dalam tubuh KWS Yau Hong telah dapat dipunahkan dan sembuhlah seluruhnya. Hari ini semangat KWS Yau Hong tampak sangat segar, dengan berseri-seri ia berkata, adik cilik bahwa aku masih dapat sehat seperti sekarang itu tanda Tian, Tuhan, Maha Pengasih selanjutnya Loh Koko, kakak tua, berjanji takkan sembarang membunuh orang lagi, senang sekali dan terhibur hati Yeui, ia pikir daripada menghukum seorang jahat, akan lebih baik jika dapat menyadarkannya selanjutnya. Siakiam yang sangat ditakuti dalam buling sudah hilang sebaliknya telah bertambah dengan sebatang pedang pembela keadilan. Adik cilik, kata Siau Hong pula, kau telah menolong diriku dari neraka, budi kebaikanmu ini kira bagaimana harus kubalas cukup asalkan selanjutnya kau tidak membunuh orang baik, menumpas kejahatan dan menolong kaum lemah, semua ini jauh lebih baik daripada membalas budi padaku, habis berkata, tiba-tiba Yeui mengeluarkan sebilah belati dan disodorkan kepada KWS Yau Hong. Tentu saja kakek itu merasa bingung, tanyanya, untuk apa pisau ini Siau te ingin mohon sesuatu padamu, kata Yeui. Jangankan satu biarpun sepuluh urusan juga akan kuturut, jawab Siau Hong tegas. Tapi, urusan ini mungkin sukar dilaksanakan olehmu, kata Yeui sambil menghela nafas. Urusan apa? Apakah perlu membunuh orang siapa yang harus dibunuh? Tanya KWS Yau Hong. Asalkan adik cilik menganggap orang itu pantas dibunuh, ku kira dosanya pasti tak terampunkan jika aku tidak berani turun tangan, biarlah aku bunuh diri saja, untuk apa bersumpah, lekas tarik kembali, kata Yeui. Baik, jawab KWS Yau Hong, sekarang katakan, membunuh siapa tidak membunuh siapa-siapa, kata Yeui sambil menuding matu kiri sendiri, sekarang kau gunakan pisau itu dan tusuk buta mataku ini. Cepat, takanku salahkan kau, saking kagetnya belati itu terlepas dari tangan KWS Yau Hong, air mukanya pucat, serunya dengan tergegap. Hi, Ken kenapa titik karena tidak tahu duduknya perkara, tanpa sengaja Toa Supek telah merusak sebelah matamu sehingga kau tersiksa selama 20 tahun ini, jelas sakit hatimu ini tidak bisa tidak harus dibalas, ucap Yeui dengan pedih. Tapi usia Toa Supek sekarang sudah sangat lanjut, istri kesayangannya juga sudah mati, dia tirakat di dalam kuburan dan mendampingi jenazah istrinya selama ini, maka janganlah kau tuntut balas padanya. Aku masih muda dan kuat, buta sebelah tidak menjadi Soa Supek ada kesusahan biarlah ku tanggung baginya. Nah, harap kau engkau memenuhi permintuanku ini. KWS Yau Hong jadi ingat si adik cilik telah memintanya jangan membunuh orang lagi, permintaan ini sudah disanggupinya, tapi sakit hati tusukan yang membutakan matanya itu dengan tegas telah dinyatakan tetap akan dibalas, sebab itulah adik cilik ini bertindak seperti sekarang. Padahal adik cilik seolah-olah orang yang telah membuatnya hidup kembali dari neraka, apakah dendam batu dibutakan ini masih tetap harus dituntut balas? Tapi kalau tidak menuntut balas, untuk apa dia menahan siksa derita selama 20 tahun ini, bukankah lantaran ingin muncul kembali di dunia kangowo untuk menuntut balas? Begitulah terjadi pertentangan batin antara budi dan dendam dalam hatinya, karena merasa serba susah dan sukar dipecahkan, tak tahan lagi kakek itu menangis tergerung. Dengan air matu bercucuran Yewi berkata, Tio Giyoktin adalah sumoai toa supek, sebelum kejadian itu dia tidak tahu engkau keracunan, lebih-lebih tidak tahu Tio Giyoktin yang meracuni dirimu soalnya, kebetulan dia lewat di situ dan mempergoki kau hendak membunuh sumoai, terpaksa dia ikut campur, Yewi tidak menyaksikan kejadian itu, juga tidak didengar dari siapa-siapa, hanya dari penuturan kuas Yauhang tadi ia dapat merabah apa yang terjadi waktu itu, ia pikir toa supek adalah seorang yang berhati wulas asih, tidak mungkin dia membantu kejahatan, sebab toa supek lebih dulu sudah tahu Tio Giyoktin bukanlah orang baik. Kejadian yang sesungguhnya memang juga begitu, jadi perkiraan Yewi itu tidak salah sedikitpun. Begitulah anak muda itu berkata pula, tapi kesalahan itu sudah telanjur terjadi dan sukar dikembali lagi, setelah toa supek tahu duduknya perkara, menyesal pun sudah terlambat. Maka sekarang biarlah aku yang menanggung kesalahan, tidak perlu kau ragu, tuntutlah sakit hatimu, KWS Yauhang mengangkat kepalanya, ia meraung kalap. Tidak, tidak. Mana boleh ku tuntut terhadap adik cilik yang berbudi kepadaku, jangan kau bicara lagi, aku akan mencari Loti Yongcu untuk membuat perhitungan sendiri, aku tidak dapat mengalahkan dia, biarlah ku mati saja di bawah pedangnya, Yewi mengusap air matanya dan berkata, tidak dapat kau penuhi permintaanku ini, tidak-tidak boleh seru KWS Yauhang sambil menggeleng, siapa yang hutang, dia yang bayar, mendadak Yewi menjemput pisau yang jatuh tadi dia melompat mundur, lalu berkata, jika kau tidak tega turun tangan, biarlah ku lakukan sendiri habis berkata, mendadak ia angkat belati itu terus menikam metu kiri sendiri, keruan KWS Yauhang kaget sekuat tenaga ia berteriak, berhenti begitu keras suaranya sehingga menggetar lembah pegunungan itu, tanpa terasa Yewi menghentikan gerak tangannya. KWS Yauhang tahu sukar mencegah tindakan nekat Yewi itu, segera ia bicara tegas dan pasti, jika kau butakan metu sendiri, segera juga ku mati di depanmu, Yewi jadi melengak untuk meredakan suasana, pelahan ia menurunkan belatinya. Sudahlah, boleh kau pergi saja, kata KWS Yauhang kemudian dengan gegetun, ku janji menghapuskan seluruh dendamku terhadap Loh Tiong Chu, sungguh terima kasih Yewi tak terhingga, dengan emosi ia berkata, atas nama toa supek aku mengucapkan terima kasih atas kemurahan hatimu, entah apa pula yang akan kau lakukan selanjutnya, tidak lama lagi aku pun akan meninggalkan lembah ini, biarlah kita bertemu lagi kelap di dunia kangow, kata si kakek. Yewi sangat menguatirkan keadaan Lin Hing Kiok dan Kan Hoai Soan, ia memberi hormat dan mohon diri dengan tulus hati KWS Yauhang berpesan pula, Moku itu bukanlah tempat yang baik, jika urusanmu selesai hendaklah lekas pergi saja, ku tahu jawab Yewi. Setelah sesuatu urusanku selesai segera ku tinggalkan pulau ini, habis berkata ia terus melangkah pergi. Belum jauh, mendadak KWS Yauhang berteriak padanya, adik cilik ada apa tanya Yewi sambil menoleh. Tapi KWS Yauhang lantas menggoyang tangan dan berkata, oh, tidak apa-apa, semoga kelap bila bertemu lagi janganlah kita melupakan hubungan hari ini melengak Yewi, lamat-lamat ia merasa ada kata yang tidak enak, tapi mengenai urusan apa sukar untuk dikatakan setelah merandek sejenak segera ia melangkah pergi pula dengan cepat. Ia keluar lembah mengikuti jalan semula. Pertama kali yang dilihatnya adalah di mulut lembah sudah berdiri dua orang, keduanya sama berbaju putih ringau rambut panjang berkibar tertiup pangin, keduanya sedang menatap ke arah lembah dengan penuh rasa cemas. Satu di antaranya melihat Yewi lebih dulu, serem tak ia berteriak. Itu dia, sudah keluar, sudah keluar, segera Yewi dapat bahatnya yang berseru itu ialah Yap Jing, yang berdiri di sampingnya ialah kan Hoaisoan. Toako, toako titikan Hoaisoan juga berteriak-teriak. Mendengar suarakan Hoaisoan yang sehat itu, Yewi sangat girang, ia berlari mendekati dan menggenggam merah tangannya yang putih mulus itu, dengan gembira ia menyapa, Moai Moai sudah sembuh, penyakitmu sudah, jawabkan Hoaisoan dengan menunduk malu. Melihat itu, Yewi melepaskan tangannya dan berkata, betapapun aku ini tol aku palsu dan tidak leluasa bertindak, kau titik kau masih-masih tetap tol aku ku titik ucapkan Hoaisoan dengan tetap menunduk. Untuk apa kau berdiri di sini? Tanya Yewi. Enci Jing yang membawaku ke sini pelahankan Hoaisoan mengangkat kepalanya dan memandang Yap Jing sekejap. Baru sekarang Yewi memandang ke arah Yap Jing dan menegur dengan tertawa, Yap Syociya, baik-baikah kau baik, kau pun baik, jawab Yap Jing, mendadak air matanya bercucuran Yewi jadi melengap. Didengarnya Kan Hoaisoan berkata, Enci bilang dapat menunggu tu aku di sini, katanya sudah dua hari kau masuk ke lembah sana dan tidak diketahui mati atau hidupmu. Karena khawatir, maka kami menunggu di sini, sudah dua hari dua malam kami menunggu, dengan senyuman yang dipaksakan Yap Jing berkata, dan sekarang sudah tidak perlu tunggu aku pun boleh pergi, silakan kalian bicaralah, habis berkata ia lantas membalik tubuh dan melangkah pergi dengan gemulai. Yewi sangat terharu, ia tahu hanya Yap Jing saja yang mengetahui dirinya masuk ke Put Kwi Kok. Sekarang dia menunggu di sini dengan penuh perhatian atas keselamatannya, tapi setelah dia keluar, menyapa saja tidak lantas bicara melulu dengan Kan Hoaisoan, pantaslah kalau Nona berduka. Tanpa terasa Yewi lantas mempercepat langkahnya dan menyusul ke sana, serunya, Yap Sio Chia aku harus berterima kasih padamu, dengan air mati masih meleleh di pipinya Yap Jing berkata, maukah kau tidak menyebut Sio Chia padaku Jing Ji, cepat Yewi ganti sebutan. Maka tertawalah Yap Jing, ucapnya. Toa kau bolehkah ku panggil demikian padamu? Boleh, tentu saja boleh, asalkan kau suka, jawab Yewi cepat. Dengan wajah cerah Yap Jing lantas bertutur. Begitu kemohon kepada ayah, segera ayah menyembuhkan penyakit adik Soan Kan Hoaisoan mendekati mereka, katanya, aku seperti mengalami mimpi panjang, begitu sadar, keadaan sudah berubah sama sekali, bagaimana keadaan Tiantihu sekarang tanya Yewi. Tiantihu sudah bubar, ibu meninggal Jiko, kakak kedua, juga rewas titik. Siapa yang membunuh mereka tanya Yewi dengan gemas. Dengan pedihkan Hoaisoan menggeleng kepala, tuturnya, Toa kau yang membunuh mereka. Toa kau yang membunuhnya, ku saksikan dengan mataku sendiri titik keji amat desis Yewi dengan penuh benci. Meski ibu kurang baik terhadap Toa kau, seharusnya Toa kau tidak pantas sekejam itu, kata Hoaisoan dengan menangis. Tidak seterusnya tidak kuakui dia lagi sebagai Toa kau. Jiko yang tidak berdosa juga dibunuhnya, dan bagaimana dengan calon istrinya tanya Yewi. Entah, aku tidak tahu, jawab Hoaisoan. Tapi kepandaian lo cici sangat tinggi, tentu tidak berhalangan. Hari itu ku saksikan sendiri ibu dan Jiko dibunuh olehnya tanpa bisa melawan, diam-diam Yewi menghela nafas gegetun, pikirnya, sebelumnya mereka sudah disihir oleh Yap Subwah mana bisa melakukan perlawanan, didengarnya kan Hoaisoan menyambung ceritanya, waktu itu aku jadi melenggong kaget, samar-samar ku lihat seorang sulu cahai mendekati diriku, menatap padaku sambil menyapa, nona Hoaisoan, dimanakah hatimu tanpa terasa ku jawab, hatiku? Ya, dimanakah hatiku si ucai itu berkata hatimu sudah hilang, mendengar ucapan ini, benaku serasa mendengung, lalu kehilangan ingatan dan baru sadar kembali dua hari yang lalu, si ucai itu ialah ayahku, kata Yap Jing dengan menyesal, sekarang dia telah menyadarkan kau lagi, maukah kau maafkan dia Hoaisoan menjawab dengan sendu, aku tidak tahu apakah mesti memaafkan dia atau tidak, yang pasti Enci Jing sangat baik padaku, aku sangat berterima kasih padamu, bagian 23 Yeui tidak melihat Hing Kyo ikut datang cepat, dia tanya, dan dimanakah Hing Kyo Kya Jing menunduk dan tidak menjawab, katakan padaku, dimanakah dia desak Yeui dengan suara keras? Dengan ragu Yap Jing menjawab, waktu kemohon agar ayah mau menyembuhkan adik soan ayah bilang satu jiwa ganti satu jiwa, Yeu Kongcu telah menyelamatkan jiwamu, maka ayah juga cuma menolong adik perempuannya sebagai balas budinya mengenai perempuan saptunya lagi, tanpa alasan dia ikut torobosan kemokuitu sini, dia harus dihukum mati. Kukuhatir bila kau keluar dari pot Kwi Kok dan ku perguk ayah, maka ku tunggu di sini. Sekarang lekas-lekas kau bawa adik soan dan berangkat saja, sudah ku sediakan kapal dan adik Yok sudah mati atau tidak, tanya Yeui dengan berduka. Entah, sejak kemarin dulu tidak ku lihat dia lagi, jawab Yap Jing. Mendadak Yeui berlari pergi secepat terbang. Hi, to aku hendak kemana teriak Yap Jing kaget, cari ayahmu, akan ku tanyai dia, sahut Yeui sambil menoleh. Dan hanya sekejap saja sudah menghilang di kejauhan. Saking cemasnya hampir saja Yap Jing jatuh kelengar. Yeui terus lari ke depan tanpa arah tujuan, dalam hati ia menirit, Yap Suboh, kau berani membunuh adik Yok. Pasti akan ku beset kulitmu dan ku makan dagingmu. Dia lari secepat terbang, waktu penjaga pulau melihatnya dan bermaksud menghalanginya, tapi cepat Yeui pukul dan tendang, siapapun tak dapat menahannya. Tidak lama kemudian, dilihatnya di depan sana ada sederetan bangunan megah, Yeui pikir pasti disitulah Yap Suboh bertempat tinggal. Tanpa peduli betul atau tidak tempat yang dituju, segera ia menerjang ke dalam. Setelah masuk ke dalam gedung megah itu, ia mencari kamar yang paling besar, terus menerjang masuk di dalam masih ada sebuah pintu yang tertutup rapat, sekali hantam ia bikin pintu terpentang, lalu melangkah masuk sambil berteriak. Yap Suboh, Yap Suboh. Mendadak dirasakannya kamar bagian dalam ini adalah kamar orang perempuan, sebuah meja rias tepat berada di ujung sana menghadap pintu. Di depan meja rias berduduk seorang gadis berbaju kembang dan sedang bercermin. Yeui tahu telah kesasar, segera ia hendak putar balik dan keluar. Gadis berbaju kembang itu dapat melihatnya melalui cermin, cepat ia membalik tubuh dan berteriak, aha akhirnya kau datang juga. Gadis ini ternyata sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada Yap Jing, tapi tidak dikenalnya, cepat Yeui berkata, oh, maaf waktu ia putar tubuh hendak melangkah pergi, tahu-tahu di depan pintu sudah berdiri dua orang berjajar dan merintangi jalannya. Mendadak gadis berbaju kembang di belakangnya menangis dan menjerit, oh, kau tega meninggalkan diriku lagi. Yeui kenal kedua orang yang mencegatnya ini, mereka adalah kedua koksu atau imam negara kerajaan Iwu, yaitu kedua Goan bersaudara yang mahir ilmu sihir itu. Goan Soe Chong menjengek hektometer, jalan menuju surga tidak kau tempuh, neraka tak berpintu justeru kau masuki. Kita bertemu lagi di sini, anak muda lantaran sok ikut campur urusan, akhirnya mendatangkan bencana bagi diri sendiri, sambung Goan Soe Bin seperti bertembang. Kata-kata ini dahulu pernah diucapkan mereka ketika Yeui menyelamatkan Jip Cheng Mo di negeri Turki, mendengar kata-kata ini, timbul semacam perasaan tidak enak dalam hati Yeui, diam-diam ia membatin antara kedua orang ini tentu ada dendam kesumat yang sangat dalam dengan Jip Cheng Mo. Didengarnya Goan Soe Chong berkata pula, Siao Chu coba kau berpaling Yeui mundur ke samping, dapatlah dilihatnya si gadis berbaju kembang tadi sedang menangis dengan sedih, keadaannya seperti kurang waras. Ia menjadi heran, pikirnya aneh, sungguh aneh hakikatnya aku tidak kenal dia, mengapa dia menangis sesedih ini karena hendakku tinggal pergi terdengar gadis baju kembang itu menangis sambil berseru, kau telah menipu perasaan aku, telah tipu tubuhku, dan sumpah setia sehidup semati di masa lampau itu sudah kau lupakan begitu saja, sekarang kau mau pergi lagi begitu saja? Tidak tidak boleh jadi hari ini pasti tidak kubiarkan kau pergi, tentu saja Yeui merasa bingung oleh kata-kata itu. Nah, sudah dilihat jelas tidak jengek Goan Soe Chong. Yeui menggeleng kepala dan berkata, selama ini belum pernah kulihat nona ini, dia mengoceh tidak keruan, jangan-jangan dia tidak waras asalkan kau tahu saja bahwa dia tidak waras, ucap Goan Soe Chong. Apa artinya ini Yeui merasa bingung? Kau tidak kenal Kongcu, cuan puteri, kami, begitu bukan tanya Goan Soe Chong. Oh, jadi dia inilah Kongcu, kakak Yap Jing tanya Yeui terkesiap. Kau tidak kenal Kongcu kami, tapi dahulu Jip Cheng Mo yang kau selamatkan cukup kenal padanya, bahkan sangat intim, maka pahamlah Yeui akan duduknya perkara, pikirnya, jangan-jangan orang yang bersumpah setia dengan nona ini adalah salah seorang di antara Jip Cheng Mo itu. Padahal watak Jip Cheng Mo itu masing-masing berlainan dan sangat aneh, mana bisa menyukai nona ini dengan sepenuh hati, tanpa sengaja ku masuk ke sini dan disangkanya aku ini kekasihnya di masa lalu telah kembali, berpikir sampai di sini, ia menghela nafas dan berkata, Jip Cheng Mo sudah mati lima orang, apabila di masa lampau ada perbuatan mereka yang tidak pantas terhadap nona ini, anggaplah sudah selesai. Ai, di dunia ini, soal cinta memang tidak dapat dipaksakan, hektometer, dianggap selesai jengit golan sucong, masakah ada urusan senak itu? Memangnya putri tocu kami boleh dipermainkan sesuka hati orang? Biarpun Jip Cheng Mo sudah mati lima, masih tersisa dua orang, siapakah mereka hubungan ketujuh orang itu sebaik saudara sekandung, rasa duka mereka dapat dibayangkan setelah kematian lima orang, saudaranya, masakah kalian tetap tidak mau mengampuni kedua orang yang masih hidup itu, kau menaruh simpati kepada mereka, tapi tidak bersimpati terhadap kongcu kami, kata golan sucong sambil menuding gadis berbaju kembang itu, lalu sambungnya. Coba lihat, anak perempuan secantik ini, sekarang dia berubah menjadi tidak waras begini. Dahulu adalah kami juga yang mengiringi kongcu pesiar ke dunia kangong, tak tersangka dapat bertemu dengan Ciyang Ti yang pintar mengoceh itu sehingga hati kongcu tercuri. Yewi pikir pantaslah jika Ciyang Ti yang membuat nona cantik ini sampai tergila-gila dan akhirnya kurang waras. Ciyang Ti berjuluk Aimo, iblis cinta, wataknya memang pencinta, setiap anak perempuan yang ditemuinya pasti disukainya. Apalagi anak perempuan secantik bidah dari seperti kakak Yap Jing ini, tentu saja dikejarnya. Begitulah dengan suara penuh emosi. Goan sucong berkata pula, sejak kecil kongcu kami jarang keluar rumah, untuk pertama kali pula dia meninggalkan mokui cu dan pesiar ke dunia kangong, tentu saja dia masih hijau dan tidak tahu betapa kejam dan jahatnya dunia ini. Bahwa Ciyang Ti jatuh cinta kepada kongcu dan mengubernya, hal ini menyangkut urusan pribadi, tentu saja kami tidak berani merintangi kehendak kongcu. Akan tetapi Ciyang Ti ternyata tegam menipu cinta seorang anak perempuan yang suci bersih, setelah tubuh kongcu yang suci tertipu, lalu ditinggal pergi, padahal betapa artinya kesucian seorang gadis, setelah cukup mempermainkannya, lalu kabur begitu saja titik diam-diam. Yewi Piker Ciyang Ti bukanlah manusia demikian, meski wataknya suka kepada gadis cantik, tapi bukanlah manusia rendah yang suka merusak kesucian gadis. Kongcu tidak dapat melupakan orang yang dicintainya untuk pertama kali, dia masih terus mencarinya, akhirnya dapatlah diketemukan, tapi tahukah kau apa yang diucapkan Jit Ceng Mo terhadap kongcu? Yewi diam saja, ia pikir apa yang diucapkan Jit Ceng Mo pasti kata-kata yang tidak senenoh. Didengarnya Goan Soe Chong menyambung pula dengan gemas. Masih kuingat dengan jelas, Bang Satkat Him itu mengejekong cuk kami, katanya budak yang tidak tahu malu, untuk apa kau cari kami? Mau mencari laki kan tidak perlu nekat seperti ini, di tengah jalan tidak kekurangan lelaki, seretlah satu kan beres kami sudah biasa pergi datang dengan bebas, siapapun tidak dapat mengikat kami. Untuk apa kau budak busuk ini mengikuti kami? Lekas pergi, Lekas enyah. Coba kau pikir, kata-kata begitu apakah pantas? Tentu saja kongcu sangat gusar, ia tertawa keras, sejak itu pikirannya lantas abnormal. Kasihan sampai sekarang penyakitnya belum lagi sembuh, setiap kali melihat orang asing lantas disangka kekasihnya telah kembali diam-diam. Mie Wui menggeleng kepala, ia tahu oke mo Kat Hin si iblis jahat, memang paling anti orang perempuan, hanya dia saja yang tega mengucapkan kata-kata yang menusup perasaan. Begitu ia jadi teringat kepada kejadian di Kim San dahulu, di mana dia telah menyusup ke dalam kemah putri Hana dari kerajaanmu untuk menghindari pencarian musuh, kebetulan Chiang Ti menaksir kecantikan Hana dan menggodanya ke kemah seng putri. Tapi Kat Hin menyusul ke situ serta mengucapkan kata-kata kotor terhadap Hana sehingga membuat hati seng putri tertusuk dan berduka. Sebenarnya waktu itu kami hanya minta Chiang Ti mau mengubah pendiriannya, lalu kami pun takkan mengusut lebih lanjut persoalannya, tutur pula Goan Su Chong. Biar kami laporkan kepada Tocu agar mengawinkan Kongcu dengan Chiang Ti, maka segala urusan pun akan beres. Namun kata-kata Kat Hin itu terlalu menusup perasaan, kami harus menghajar adat padanya. Jip Cheng Mo ternyata cuma bernama kosong, haria beberapa gebrak saja mereka sudah roboh oleh ilmu tidur kami, kami patahkan tulang kaki mereka satu persatu, kemudian baru disadarkan. Kami tidak berani melukai mereka terlalu parah mengingat Kongcu, maka sesudah membuat sadar mereka, kami membujuk lagi agar Chiang Ti mau mendampingi Kongcu sebagai pertanggungan jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Tak terduga mungkin juga nasib mereka memang lagi mujur, kebetulan ada angkatan tua perguruan mereka lewat di situ sehingga mereka ditolong pergi. Tidak ada jalan lain, terpaksa kami membawa pulang Kongcu yang sudah lingelung ini. Untung Tocu tidak marah besar, kami hanya diperingatkan saja agar selanjutnya harus lebih hati-hati. Tapi meski tidak mendapat hukuman apapun, hati kami merasa tidak tentera melihat keadaan Kongcu yang setiap hari hanya menangis dan ribut belaka. Maka kami lantas meninggalkan pulau ini dan menyingkir jauh ke negeri Iwu. Berkat maksud baik Raja Iwu, kami diangat sebagai Koksu, lambat laun urusan Kongcu pun terlupakan, siapa tahu kami tidak menuntut balas lagi kepada Jit Cheng Mo yang membuat susah Kongcu, mereka berbalik mencari kami hendak membalas dendam dipatahkannya kaki mereka. Mereka mengira sudah berhasil meyakinkan semacam barisan sehingga tidak gentar lagi kepada ilmu sihir kami, tapi akhirnya mereka tetap kami tundukan, tatkala mana kami mengira sakit hati Kongcu pasti akan terbalas. Hanya sedikit ucapan Go An Su Chong merandek segera Go An Su Bin menyambung, tapi mendadak muncul seorang bocah macam kau ini yang ingin memela ketidakadilan segala, sudah kami katakan, kau tetap tidak mau menurut dan ingin tahu ada permusuhan apa antara kami, memangnya kau kira dengan leluasa dapat kami ceritakan kejadian yang mencemarkan nama baik Kongcu itu. Makanya sebelum kita berpisah dahulu pernah ku katakan bahwa barang siapa suka ikut campur urusan, akhirnya pasti akan celaka sendiri, dan sekarang bolehlah kau terima ganjaranmu akibat tindakanmu, kata Go An Su Chong. Yewi terburu-buru ingin mencari tahu di mana beradanya Lin Hin Kiok, maka ia pegang gagang pedang dan bertanya, habis kalian mau apa suaranya tegas dan gagah, sikapnya menantang. Kedua Go An bersaudara itu sudah merasakan lihainya Yewi, mereka merasa bukan tandingan anak muda itu, maka mereka rada gentar dan menyurut mundur. Lekas menyikir bentak Yewi segera, aku ada urusan penting, bila berani merintangi jalanku, pedangku tidak kenal ampun, pada saat itulah mendadak Nona berbaju kembang tadi berhenti menangis dan mendakati Yewi. Ini katanya dengan air mat meleleh, jangan kau pergi tidak boleh kau tinggalkan lagi diriku. Titik bicara sampai di sini, mendadak ia mengeluarkan sepotong sapu tangan terus dilemparkan ke arah Yewi. Semula Yewi mengira Sinona mengambil sapu tangan untuk mengusap air mata, sama sekali tak terduga bahwa seorang gadis linglung bisa menipu. Ketika ia menyadari gelagat tidak enak tiba-tiba sudah terendus bau harum aneh menyambar tiba bersama sapu tangan itu seketika kepala terasa pusing, langit seperti berputar dan bumi terbalik, beluk, ia jatuh terkapar. Segera Nona baju kembang itu memondong Yewi yang sudah tidak kesadar itu, katanya dengan tertawa, Hihi, selanjutnya kau takkan meninggalkan diriku lagi, sama sekali ia tidak menghiraukan kedua goan bersaudara yang masih berada di situ, dengan mesra ia taruh Yewi di tempat tidurnya, lalu dikeluarkannya seutas tali yang halus dan panjang. Dengan kera yang terampil dan apal sekali ia ikat kaki dan tangan Yewi dan diberi ikatan mati di sana-sini. Dengan demikian biarpun nanti Yewi siluman juga sukar bergerak kalau tali yang hitam gilap itu tidak diputus lebih dulu. Tiba-tiba Goan Sucong melangkah maju dan berkata, Kongcu, orang ini bukan Ciyangti, serahkan saja kepada hamba untuk diselesaikan, siapa bilang dia bukan Ciyangti? Jawab Seng Puteri, sekalipun dia menjadi abu juga ku kenal dia. Hektometer, siapa kau? Lekas pergi, jangan mengganggu kami, diam-diam Goal Sucong menghela nafas, ia pikir penyakit Seng Puteri sungguh sudah terlalu parah, benar-benar tidak waras lagi. Nona baju kemang lantas membentang selimut dan ditutupkan pada badan Yewi, lalu ia sendiri membuka baju luar terus menyusup ke dalam selimut, tidur di samping Yewi. Meski dia menyuruh enyah Goan Sucong, tapi kedua Goan bersaudara tidak pergi dan masih berdiri di situ. Mereka lagi mencari akal kera membuat Seng Kongcu mau percaya bahwa Yewi itu bukanlah Ciyangti yang dirindukannya itu. Dilihatnya Seng Puteri setengah berbaring dan bertopang dagu dengan tangan kanan, dengan penuh kasih mesra ia pandang Yewi seolah-olah di dalam kamar tiada orang lain kecuali mereka berdua saja. Setelah dipandang sejenak tiba-tiba ia tertawa katanya, Eh, kenapa kau hanya tidur melulu, masa tidak mengajak bicara padaku karena terbius oleh bau harum sapu tangan si Nona, seketika Yewi tidak dapat sadar. Tapi Nona itu agaknya lupa pada kejadian itu, disangkanya Yewi sudah tidur dan tidak mau bicara padanya. Maka Nona itu mengguncang-guncangkan pundak Yewi dan berseru pula, Hi, bangun, bangun, bicaralah denganku sampai sekian lama ia goyang-goyangkan tubuh Yewi dan anak muda itu tetap diam saja ke lopak matanya bergerak sedikit saja tidak. Mendadak si Nona menangis pula, katanya dengan tersendak, Oh, tampaknya kau tidak cinta lagi padaku, maka tidak sudi bicara denganku. Padahal dahulu setiap hari kau bilang mencintai diriku. Dengan segenap juara gamu, kau puji kecantikanku yang lebih molek daripada bidadari. Tapi kenapa sekarang kau tidak bicara sepatah pun, makin menangis makin berduka, dia masih terus menggoyangi pundak Yewi, katanya pula, Ayolah, katakanlah bahwa kau tetap cinta padaku mau tiba-tiba Goan So Cong menyelah, Kongcu, dia bukan Ciyangti makanya tak dapat menyatakan cintanya padamu. Apabila dia Ciyangti, tentu sudah dikatakannya sejak tadi, Seng Putri berhenti menangis dan termangu-mangu memandangi Yewi, mendadak ia menjerit haya Yewi terus didorongnya ke bawah tempat tidur, serunya dengan sedih. Betul, betul, kau bukan dia, bukan dia, lalu ia menjatuhkan diri di tempat tidur sambil mendekat mukanya, ratapnya dengan sedih, oh, dia takkan kembali lagi, takkan kembali lagi dia telah meninggalkan diriku, ia menangis terus dan akhirnya, mungkin terlalu lelah, tertidurlah dia. Malahan dalam tidurnya air matanya masih terus bercucuran. Melihat keadaan Seng Kongcu yang sebentar tertawa dan lain saat menangis, Go An Su Chong tahu penyakit gilanya tidaklah ringan. Ia pikir apabila dulu dia membawa pulang kepala Jit Cheng Mo dan diperlihatkan kepada Seng Putri, mungkin sakit rindunya akan sembuh dan tidak perlu tergila-gila lagi kepada orang yang sudah mati. Hal itu mestinya dapat dilaksanakannya apabila dahulu Yewi tidak ikut campur, dan sekarang sakit hati Seng Kongcu tidak terbalas, sebaliknya penyakit gilanya bertambah parah makin dipikir makin gemas, mendadak ia depak Yewi satu kali. Untuk melampiaskan dendam kita, biarlah kita buang dia ke laut saja untuk umpan ikan, kata Co An Su Bin. Go An Su Chong pikir usul saudaranya itu cukup bagus, segera ia menjawab, baik, marilah kita buang dia ke laut, segera Go An Su Bin mendahului menyarat tubuh Yewi dan dibawa pergi. Tapi baru sampai di ambang pintu, kebetulan kapergok Yap Jing yang baru menyusul tiba. Lantaran lari nona itu lebih lambat, di tengah jalan dia harus mencari keterangan pula, maka baru sekarang gak menyusul ke sini. Sekali pandang Yap Jing lantas melihat Yewi dalam keadaan tak sadar, dengan kuatir ia tanya, bagaimana dia apakah kuncul tanya orang ini jawab Go An Su Bin sambil menudim Yewi, dengan maka masam Yap Jing mendamperat, dengan sendirinya dia, memangnya masih ada orang lain cepat. Go An Su Chong mendekat dan memberi hormat. Katanya, orang ini adalah musuh besar Kong Chu, tadi Kong Chu merobohkan dia dengan dihunkin, sapu tangan berobat dius, dan meringkusnya, sekarang kami disuruh membuangnya ke laut, hektometer, memangnya kalian anggap diriku ini anak kecil yang dapat ditipu jengek Yap Jing. Pikiran Cici tidak jernih, mana bisa dia menyuruh kalian membuangnya ke laut? Apalagi, apakah kalian tahu siapa orang ini Go An Su Chong sangat licin, melihat gelagat jelek sedapatnya ia mengelakan tanggung jawab, sahutnya, meski pikiran Kong Chu tidak jernih, tapi beliau benar-benar menyuruh kami membuangnya ke laut soal siapa dia, yang jelas kami tahu dia adalah musuh Kong Chu, masakah kalian tidak tahu dia adalah tamu agung ayah, penolong jiwaku kata Yap Jing. Cepat Go An Su Chong menggeleng kepala dan berkata, tidak tahu, hamba tidak tahu. Kami baru pulang kemarin, keadaan di sini tidak terlalu jelas, kalau tidak tahu tidaklah bersalah, ujar Yap Jing. Lalu ia pelototi Go An Su bin dan mengomel, untuk apalagi kau pegang dia cepat Go An Su bin menurunkan Iye Ui. Matelumlah, Yap Suboh hanya mempunyai dua anak perempuan dan dimanjakan sejak kecil, tiada seorang penghuni pulau ini berani membangkang perintah mereka. Yap Jing lantas menjengek lagi, baiklah, tidak ada urusan kalian lagi, lekas pergi kedua Go An bersaudara tidak berani tanya pula, cepat mereka mengundurkan diri. Segerakan Ho Ai So An memburu maju dan mengangkat Iye Ui, dilihatnya anak muda itu tidak sadarkan diri, kaki dan tangannya juga terikat tali. Dengan khawatir ia berkata, Enci Jing, coba kau periksa dia, dia tak sadar karena terbius di Hun Hyang, tidak berhalangan, sebentar lagi akan siuman sendiri, kata Yap Jing. Hanya saja hanya apa tanya Ho Ai So An dengan cemas. Tali yang mengikat kaki dan tangannya itulah tidak dapat dibuka, kata Yap Jing. Kan Ho Ai So An tidak percaya, ia mengeluarkan pisau kecil dan coba memotong tali itu. Tapi meski sudah disayat-sayat tetap tidak putus. Ia pikir tali sekecil ini mustahil tak bisa dipotong putus. Ia coba memotong dengan lebih keras, krek, bukannya tali itu putus, sebaliknya pisaunya yang patah. Tali kecil itu sedikit pun tidak tergurat. Kan Ho Ai So An memandang kian kemari, lalu tanya, adakah gunting sudahlah, tidak perlu repot, percuma, kata Yap Jing. Sekalipun golok pusaka atau pedang wasiat juga sukar memutusnya, Ho Ai So An membuang pisau patah dan berusaha membuka tali itu menurut ikatannya, sampai mandi keringat. Dia sibuk mencari jalan ikatan tali, tapi satu saja tidak mau terlepas. Sudahlah, ikatan tali ini hanya ayahku saja yang dapat membukanya di dunia ini, meski Cici pernah belajar juga dari ayah, tapi sekarang pikirannya tidak jernih, mungkin ia pun tidak sanggup membukanya, kata Yap Jing dengan gegetun. Jika demikian, lekas kau cari dan minta tolong ayahmu seru Ho Ai So An cemas. Mana boleh ku cari ayah? Ayah sudah menyatakan akan membunuhnya, jika mengantar dia ke tempat ayah, sama halnya mengantarkan kematiannya, habis bagaimana seru Ho Ai So An dengan gelisah. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan dia dengan meninggalkan pulau ini, kata Yap Jing. Adik So An, angkatlah dia dan ikut padaku, tapi mendadak suara seorang menanggapi. Mau dibawa ke mana Yap Jing berteriak kaget dengan suara rada gemetar, Hah, ayah, untuk apa ayah datang kemari? Di depan pintu kamar itu muncul seorang lelaki setengah umur dengan wajah putih dan berdandan sebagai seorang siwchai, cendut ya, katanya, untuk apa kau datang ke sini? Untuk itu pula ayahmu datang kemari, Yap Jing lantas menghadang di depan Ho Ai So An, ia kuatirah ayahnya menyerobot Ye Ui untuk dibunuh. Dengan polos Ho Ai So An menimpali ucapan mereka, kami datang ke sini untuk menolong Toa Ko, apakah engkau juga hendak menolongnya siwchai itu memang penguasa Mokwitsu atau pulau hantu, Yap Suboh, dengan tertawa ia berkata, lekas serahkan Toa Komu kepadaku, memandangi sorot metu Yap Suboh, seketika pikiran Ho Ai So An seperti kabur, rasanya mengantuk dan segera bermaksud menyudorkan Ye Ui, cepat Yap Jing mendahului memegang tubuh Ye Ui dan menyurut mundur, pintanya dengan sangat, ayah, jangan kau bunuh dia, apapun juga dia adalah cuan penolong jiwa puterimu, jika ayah mau bunuh boleh bunuh diriku saja, Yap Suboh tampak marah. Memangnya dia begitu penting bagimu utang budi harus tahu balas, jawab Yap Jing jika ayah membunuhnya, anak yang berdosa, siapa bilang hendak ku bunuh dia kata ayah sendiri, jawab Yap Jing. Ayah menyatakan pulau ini dilarang didatangi siapapun tanpa izin ayah. Padahal kedatangannya ini adalah atas prakarsa anak, takkan ku bunuh dia, lekaskah serahkan dia padaku, kata Yap Suboh. Apakah pantas seorang gadis memondong tubuh seorang lelaki yang baru dikenal Yap Jing kenal watak seng ayah yang menganggap kecil soal membunuh orang, maka dia tetap khawatir, ia menyurut mundur lagi dua tindak dan berkata, tidak-tidak ayah menipuku, tak dapat ku berikan. Yap Suboh menjadi gusar karena anak perempuannya tidak menurut perintahnya, bentaknya ayo serahkan, apakah kau pun minta dihajar mendadak Yap Jing berlutut dan menangis, boleh ayah bunuh saja diriku ini, sejak kecil anak tidak beribu, tidak pernah disayang orang, hidup bagiku juga tidak ada artinya mendengar anak perempuannya menyinggung ibunya yang sudah meninggal, Yap Subohjat berduka, katanya, ai, watakmu yang keras serupa dengan ibumu sudahlah, nak aku tidak akan membunuh dia. Coba kau pikir, dia dapat keluar lagi dari Pot Kwi Kok dengan selamat. Mungkinkah ku bunuh dia Yap Jing berhenti menangis, katanya dengan tersenyum girang, ah memang betul, kenapa aku lupa. Dia dapat kembali dari Pot Kwi Kok tentu ayah takkan membunuhnya, habis berkata ia lantas menyerahkan Yeui kepada Seng Ayah. Kiranya Yap Suboh sangat gemar meyakinkan ilmu silat, boleh dikatakan keranjingan terhadap setiap macam kungfu. Apabila dia mengetahui kungfu seseorang sangat tinggi, dia lantas berlaku sangat hormat padanya seperti halnya KWS Yau Hong, lantaran ilmu pedangnya sangat liai, maka tanpa syarat ia memberi tempat tinggal di Pot Kwi Kok dan dipenuhi segala kebutuhannya, padahal KWS Yau Hong terkenal suka membunuh orang, tapi sekarang sudah tiga hari Yeui masuk ke lembah sana dan dapat keluar lagi dengan selamat. Hal ini menandakan kungfu anak muda ini lebih kuat daripada KWS Yau Hong sehingga tidak sampai terbunuh. Seorang yang berilmu silat lebih tinggi daripada KWS Yau Hong, terang akan diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Seng Ayah, mana mungkin akan dibunuhnya? Terpikir hal ini, Yap Jing lantas tidak khawatir lagi. Setelah Yap Suboh memegang tubuh Yeui dan terlihat jelas wajahnya, ia pun terkejut dan berguman, ehm, ternyata benar sangat mirip-mirip sekali kau bilang apa, ayah. Apa yang mirip tanya Yap Jing. Dengan terheran-heran Yap Suboh berkata, kan Chiaubu bilang muka anak muda ini sangat mirip dengan dia, Liok Ban Lan juga melaporkan padaku akan kemiripan mereka. Tadinya aku tidak percaya, setelah melihatnya sekarang barulah ku percaya di dunia ini memang ada manusia yang berwajah semirip ini, Liok Ban Lan adalah si kakek gagah, kapten kapali yang membawa mereka ke pulau ini, yaitu Sang Toh Ako dari kedua belas tokoh terkemuka Mokwitu. Tadkala Yap Jing meninggalkan Mokwitu untuk mencari pengobatan pada suputku, pada waktu itulah kan Chiaubu berkunjung ke pulau hantu ini, sebab itulah si Nona tidak tahu di dunia ini ada seorang lain yang berwajah sama dengan Yeui. Maka ia lantas tanya lagi, mirip siapa ayah siapa yang serupa dengan dia kau tidak kenal dia, tutur Yap Suboh. Orang itu adalah majikan Tiantihu, namanya Kan Chiaubu, mendadak Hoai Soan berteriak. Tidak dia bukan majikan Tiantihu, dia bukan lagi pemilik Tiantihu. Suaranya sangat memilukan dan juga sangat gemas seperti bara membakar dadanya dan hendak meledak. Yap Suboh mendengus, Hektometer, Kan Chiaubu adalah Toa Komu, ahli waris satu-satunya, sebagai adiknya masakah tidak kau akui dengan menangiskan Hoai Soao menjawab, dia membunuh ibuku, membunuh Jikoku, aku tidak, tidak lagi mengakui dia titik sungguh budak yang tidak tahu diri, dan perat Yap Suboh, percumakan Chiaubu sayang padamu. Tempo hari Chiaubu hanya membunuh ibu tirinya yang juga bermaksud membunuhnya, lalu membinasakan saudaranya yang ingin merebut harta kekayaan Tiantihu, hanya kau saja dikecualikan lantaran sehari-hari dia memang sayang padamu. Masakah kau sendiri tidak tahu hal ini siapa minta disayang olehnya teriak Hoai Soan dengan Gusar. Tidak nanti kumaafkan perbuatannya itu juga kau, ya kau kaulah yang membantunya membunuh seluruh anggota keluarga ku. Dari malu Yap Suboh menjadi gusar, dan peratnya pula, budak busuk berani kau bersikap kasar padaku, harus ku beritahu rasa padamu, segera ia melangkah maju dan hendak menggampar mukakan Hoai Soan. Tapi Yap Jing segera memburu maju sehingga tamparan Yap Suboh tidak mengenaikan Hoai Soan sebaliknya mengenai pipi Yap Jing, seketika muka nona itu timbul lima jalur merah bekas jari. Siapa suruh kau menghadannya, lekas menyingkir bentak Yap Suboh dengan Gusar. Tia, ayah, jangan lupa, engkau sudah menyatakan takkan membuat susah dia, kata Yap Jing. Kiranya Yap Suboh sudah berjanji akan mengendalikan kejernihan pikiran Kan Hoan Soan dan menyatakan pasti takkan mengganggu seujung rambut nona itu sebagai balas budinya kepada Yewi yang telah menolong Yap Jing. Apalah yang pernah dikatakannya tentu saja tak bisa lupa, maka Yap Suboh menjadi rikuh. Ia tarik kembali tangannya dan bertanya, Anak Jing, tanpa sengaja ayah salah memukul kau, sakit tidak 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 sakit, jawab Yap Jing sambil menggeleng, sekalipun terpukul sakit juga pantas seorang ayah memukul anaknya, Yap Suboh memandangi kaki dan tangan Yewi yang terikat tali itu, tanyanya, apakah ikatan tali ini dilakukan oleh cicimu Poh Liyong Soh, tali pengikat naga, adalah semacam kepandayan khas di dunia ini, ayah hanya mengajarkan kungfu ini kepada Cici, kecuali dia siapa lagi yang mampu mengikatnya, jawab Yap Jing. Ai, anak pet tidak waras pikirannya, tapi tidak lupa pada ilmu mengikat tali ini, sungguh harus dipuji, ujar Yap Suboh dengan gegetun. Sakit Cici sudah setian lama dan tidak kelihatan ada perbaikan, apakah ayah akan membiarkan keadaan Cici seterusnya kata Yap Jing. Yap Suboh menggeleng dengan menyesal, selama hidup ayahmu mempelajari ilmu pembetul sukma, akibatnya sakit gila anak perempuan sendiri toh tidak mampu menyembuhkannya. Jangan-jangan inilah hukuman Tuhan sebagai pembalasanku penyakit gila Cici, bukanlah karena ilmu sihir segala, sebab itulah ayah tidak dapat menyembuhkan dia, kata Yap Jing. Penyakit ini harus diobati oleh orang yang mahir ilmu pertabiban. Anak kenal satu orang yang pasti dapat menyembuhkan penyakit Cici, siapa yang kau masukkan tanya Yap Suboh. Jika dia dapat menyembuhkan anak pek tentu aku akan memberi hadiah besar padanya, Yap Jing menuding Yewi dan berkata, iyalah dia ini. Bahwa dia dapat menyembuhkan penyakit anak yang sudah parah, ilmu pertabibannya sungguh tiada bandingannya di dunia ini. Lekas saya menyadarkan dia dan membuka tali pengikatnya, lalu minta dia mengobati Cici, Yap Suboh tampak ragu. Katanya kemudian, dia pingsan oleh dihun hiang kakakmu sehingga tidak sulit untuk menyadarkan dia. Tapi tali ini sementara ini tidak boleh dibuka, memangnya kenapa tanya Yap Jing gelisah, sama dengan bagaimana nasib Yewi? Dapatkah Yap Jing membujuk seng ayah mebebaskan anak muda itu sama dengan kemana perginya Lin Hin Kiok? Apakah dibawa larikan Cia Bu? Bakalah jelit selanjutnya.